Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati rekan-rekan media pada kesempatan ini kami dari Rumah Sakit Bengkara 31R Sukamto sebagai tempat pelaksanaan operasi DVI pada kasus atau pada peristiwa kecelakaan pesawat Line Air JT610 begitu juga sebagai pelaksanaan kegiatan trauma healing pada pagi hari ini perlu kami sampaikan kondisi saat ini sudah hari ketiga sebagai berikut yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan di pos antemortem dimana kemarin sore disampaikan data yang masuk dari keluarga korban berjumlah 185 kemudian tadi malam ada enam keluarga lagi yang datang melapor jadi sampai tadi pagi hari ini ada 191 keluarga yang telah lapor dari 191 baru 147 yang diambil sampel DNA nya jadi kurang 46 keluarga yang belum diambil sampel DNA nya dan dimohon keluarga yang yang telah telah melapor dan belum lengkap data-data yang kami minta diharapkan sepatnya untuk melengkapi termasuk membawa atau mengajak orang tua korban atau putra-putrinya korban untuk diambil sampel DNA nya yaitu berjumlah 46 keluarga kemudian untuk kegiatan post-mortem kemarin sudah datang 26 dan sudah dilaksanakan pemeriksaan dan bahkan sudah dilaksanakan rekonsiliasi tetapi hasilnya memang belum ada satu yang teridentifikasi sehingga masih nihil meskipun di dalam proses rekonsiliasi banyak sekali masukan-masukan dan kurang lebih ada tiga korban barangkali dalam pembicaraan yang ketat yang dari aspek pemeriksaan tanda-tanda medis ya ada tato kemudian didapatkan korban yang berumur 3-4 tahun dan bahkan dua bayi tapi karena data yang mendukung dinilai kurang kuat sehingga di cancel untuk menunggu hasil DNA jadi sampai kemarin belum ada yang teridentifikasi kemudian tadi malam datang lagi ada 24 kantong jendazah jadi total sudah 48 kantong jendazah yang ada di post-mortem kita kemudian kegiatan yang dilaksanakan lagi adalah kegiatan trauma healing yang sudah dilaksanakan kemarin kita sudah melaksanakan 25 keluarga yang kita laksanakan trauma healing yang dilaksanakan oleh biru psikologi Mabes Pori kemudian psikologi Polda Metro Jaya psikologi rumah sakit Bayangkaran 31 RS Kamtol dan dari perhimpunan psikologi Jakarta dan akan dilanjutkan setiap hari kita melaksanakan trauma healing bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya masuk dalam peristiwa ini itu barangkali yang bisa kami sampaikan kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan di antem-mortem kemudian di pos 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 post-mortem dan juga di kegiatan di posku keluarga korban yang dilatanakan kegiatan trauma healing di hari ketiga ini saya kira itu yang bisa kami sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan dari 48 jenazah yang sudah ada di pos itu apakah turunnya jenazah atau ada yang properti dari korban baik untuk kemarin kami sampaikan 24 dan tambahan tadi malam 24 semuanya adalah korban semuanya korban memang ada bukan kantong jenazah yang sempat masuk disini 4 bungkusan semacam kersek ya bukan kantong jenazah supaya dibahami karena itu bukan jenazah jadi tidak kami laporkan tidak kami sampaikan jadi yang masuk disini adalah sudah total 48 kantong jenazah demikian ya betul jadi yang sampai saat ini yang dikirim ke pos mortem kita semuanya adalah korban yang dalam kondisi tidak utuh ya kalau kita lihat hari pertama 24 kemudian hari kedua kemarin 24 jadi trennya tidak kita bisa menentukan menurun dan sebagainya untuk kesulitan sekarang dan dibanding dengan yang pertama sama saja karena memang korban yang dikirim ke pos pos mortem kita memang relatif tidak utuh ya jadi kita menghandalkan nanti hasil pemeriksaan DNA itu merupakan suatu memang kendala juga karena memang kondisi dari korban itu sendiri kemudian yang mungkin jadi kendala lagi adalah memang body part body part ini tidak tidak semuanya sama ya jadi ada yang hanya kulit kemudian otot-otot dan sebagainya itu menjadi kendala sehingga dari kemarin ya 24 kantong jendajah ada kurang lebih 87 ya keping bukan keping ya bagian daripada tubuh itu yang kita periksa sampel DNA-nya demikian ya saya jawab pertama kondisi korban terkait dengan bagaimana pemeriksaan DNA-nya tidak terpengaruh ya untuk pemeriksaan DNA-nya dari berbagai atau jenis sampel pun bisa termasuk rambut termasuk kulit otot tulang dan bahkan baju yang pernah dipakai itu kita juga bisa meneteksi DNA-nya itu masalah kesulitan DNA saya kira tidak masalah hanya saja besar kecilnya atau lengkap tidaknya korban itu yang barangkali kita ada kendala di sana baik yang baru dikirim tadi malam 24 kantong jajah ini sampai saat ini masih di kamar pendingin ya rencana pagi ini langsung dilaksanakan pemeriksaan sedangkan petugas atau personil yang akan melaksanakan di post mortem ini cukup kuat cukup banyak ya kita ada 15 lebih dari dokter forensik kemudian lebih dari 10 orang diter gigi termasuk ditergi forensik kemudian ada 4 orang ahli DNA yang mengambil sampel post mortem itu kemudian pendukung yang lain kita ada cukup lengkap jadi untuk untuk personil saya kira tidak ada kendala karena kita dalam pelaksanaan pemeriksaan post mortem ini tidak hanya dilaksanakan oleh dokter-dokter polri tapi juga dibantu dari forensik UI forensik UNPAP kemudian rencana forensik UNER juga datang dari rumah sakit formati membantu kita jadi untuk personil dokter-dokter forensik saya kira sudah cukup ya baik perlu kami sampaikan tahapan pemeriksaan proses identifikasi jadi yang pertama adalah penanganan DTKP fase 1 itu dilaksanakan proses evakuasi korban dan ini juga ada tata caranya masalah labeling masalah apa namanya bagaimana cara mengumpulkan barang bukti properti apakah KTP dan sebagainya itu sudah ada caranya kemudian langkah kedua adalah pemeriksaan post-mortem yaitu di tempat otopsi di tempat instalasi forensik ini dilaksanakan oleh dokter-dokter forensik kemudian ototomi forensik kemudian ahli DNA dan pendukung lainnya kemudian juga ada fase 3 yaitu fase antemortem yang dilaksanakan di sebelah gedung kita ini yaitu untuk mendapatkan data-data dari korban yang didapatkan dari keluarga yang merasa kehilangan itu sudah ada form yang harus ditanyakan yang harus dicatat secara lengkap termasuk pengambilan sampel DNA kemudian langkah keempat yaitu rekonsiliasi yang setiap hari dilaksanakan kemarin sudah dilaksanakan yaitu mencocokkan hasil dari pemeriksaan post-mortem pemeriksaan korbannya kemudian hasil dari pendataan dari pihak keluarga ini kita matchingkan apabila ada persamaan dari aspek tanda-tanda sekunder misalnya ada tanda-tanda medis ada tatu ada bekas operasi ada jaringan paruk dan sebagainya atau ada tanda-tanda sekunder yang lain misalnya properti cincin dan sebagainya kalau ada kemudian tanda-tanda primer yaitu kalau ada sidik jari yang bisa diperiksa yang meriksa adalah Inavis dari MAPESPORI kita juga ada masuk dalam tim proses identifikasi kemudian ada kalau misalkan ada didapatkan gigi-gerigi ada dokter ototokologi forensik kemudian yang ketiga tanda-tanda primer yaitu DNA dari pemeriksaan yang dilakukan post-mortem dan pendataan di antem-mortem kita matchingkan kalau ada kesamaan itulah yang namanya teridentifikasi kemudian proses selanjutnya yaitu proses apa ya pengelolaan atau pemulasaran daripada kekurutan itu kemudian dimasukkan dalam peti jenazah dan proses penyerahan kepada keluarga disertai dengan surat keterangan kematian dan sebagainya dan dilaksanakan nanti-nanti resmi disampaikan ke keluarga dan untuk keluarga yang ada di daerah Jakarta kita menyiapkan fasilitas ambulan untuk sampai ke rumah duga itu saya kira prosesnya tergantung posisi tergantung bentuk daripada body part itu sendiri kalau memang bisa disatukan kita disatukan kita jahit kita retron ke dekonstruksi tapi kalau hanya sebagian karena ini kan kejadiannya adalah di apa namanya open disaster ya di laut mungkin sebagian saja yang sama hasil dari DNA jadi tidak utuh misalnya tangan kaki kepala dan sebagainya nah ini tergantung daripada hasil DNA yang cocok kita satukan kita urus kita kafani kita masukkan peti kita serahkan ya itu saya kira jadi gini yang kemarin dalam proses rekonsiasi memang ada tiga korban yang dalam pembicaraan karena ada sedikit korelasi bentuk korbannya memang tidak utuh berupa kaki tangan untuk memastikan umur kita lakukan pemeriksaan ronseng ya untuk menentukan berapa usianya dari itu ada peserta rekonsilasi yang merasa tidak setuju kalau memang dipastikan berdasarkan itu dan diputuskan memutus hasil dari DNA untuk memastikan ya itu dalam pembicaraan kemarin sudah yang saya sampaikan tadi dari 191 sudah 147 yang sudah masuk kita termasuk yang dari bayi itu kita tidak mengacu data manifest jadi siapapun yang melapor kita tampung siapapun yang melapor kita datakan nanti akan terseleksi dengan adanya hasil pemeriksaan post mortem ya kita tidak tidak mengacu ke situ kalau korbannya 189 kalau sudah 189 kita tutup tidak berapapun kita tampung bisa jadi ada double dari keluarganya melapor dari temannya melapor itu bisa terjadi makanya kita semuanya menampung mendata kemudian kita lakukan verifikasi kalau double kita satukan ya bagus sekali memang kegiatan trauma healing dimulai kemarin siang ya kemarin siang dan sebetulnya dari awal kita sudah menyiapkan posko untuk keluarga korban daripada keluarga korban katakanlah berdiri-berdiri atau menunggu di sini yang mana sudah selesai pendataan antemortemnya kita arahkan ke sana ke lantai 1 gedung promoter di sana kami fasilitasi selain konsumsi juga ada media tv yang bisa dimonitor termasuk tempat istirahat tempatnya juga agak nyaman karena dingin ini nanti bisa dilihat di sana di sana ada dua ruangan satu ruangan untuk musola satu ruangan untuk pelasanaan kegiatan trauma healing ya ini ini kenapa kami taruh di sana karena memang tempat kumpulnya keluarga yang kita kasih kegiatan itu kan dari keluarga korban sudah disampaikan betul ya sudah disampaikan kalau sudah didata diharapkan dan diarahkan dan bahkan kemarin kami siapkan kendaraan untuk ke sana supaya tidak jalan terlalu jauh kurang lebih 300 meter tapi karena kondisi kredit sehingga pada jalan cukup banyak cukup banyak kemarin cukup banyak di sana termasuk sampai tadi malam jam 10 jam 11 masih ada di sana meskipun sudah difasilitasi hotel dari via line air cuman rekan-rekan media aja yang belum tahu barangkali ya silahkan datang ke sana ya jadi penanganan ini secara komprehensif tidak hanya proses identifikasi saja tapi dari aspek psikologis dari via keluarga demikian ya terima kasih untuk pagi ini yang bisa kami sampaikan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih barang-barang yang melekat begitu juga dengan properti yang ada kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan post-mortem oleh dokter forensik dan ahli DNA sebagaimana tadi disebutkan dalam identifikasi korban ini ada dua hal yang dilakukan yang pertama post-mortem dengan mengarahkan 29 dokter yaitu 15 dokter forensik kemudian 10 dokter odontologi dan 4 ahli DNA untuk mengambil sampel dari keluarga ataupun kerabat korban dari dokter tersebut datang dari rumah sakit Polri kemudian Universitas Indonesia UNPAD, UNDIP dan juga rumah sakit Fatmawati yang membantu proses identifikasi selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati